Halo sahabat-sahabat Santu Kaka, follower Setia Santu Kaka, penonton Setia Santu Kaka sampai saat ini Salam Bakudapa Perkenalkan saya Papa Noel, pemilik akun Santu Kaka, pengelola akun Santu Kaka, penulis skrip di Santu Kaka Channel Di setiap konten Santu Kaka Channel Saya meminta maaf kalau tadi pagi saya sudah memposting satu postingan yang mungkin tidak enak untuk teman-teman Santu Kaka baca Tapi, ini adalah sebuah curhat dari saya sebagai seorang konten kreator yang mengelola akun Santu Kaka Channel Postingannya itu seperti ini Jadi postingan ini sebenarnya adalah curhatan dari kami Sebagai konten kreator yang selalu berpikir, selalu berusaha membuat konten-konten yang layak untuk dinonton oleh masyarakat Terutama follower Santu Kaka Channel Namun dibalik dukungan-dukungan yang kami sudah dapat Kami juga mendapat hal-hal yang sangat tidak mengenakan bagi kami sebagai konten kreator Salah satunya adalah orang-orang yang tegam meri-upload atau mengambil konten kami untuk di-upload di akun pribadi mereka Kami sudah punya kebijakan, sudah mentolerir kalau konten kami digunakan untuk akun pribadi teman-teman Itu kami tolerir sampai 20% dari durasi maksimal konten yang kami upload Tapi yang terjadi, ada beberapa akun TikTok yang mengambil konten kami itu secara penuh dan mengupload di konten mereka sendiri Mungkin ada yang bertanya-tanya, begitu saja kok, tidak suka, di-uploadkan menguntungkan Itu sebagai pandangan teman-teman yang tidak mengerti atau teman-teman yang belum paham tentang bagaimana di dunia kreator Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendukung postingan ini Walaupun postingan ini memang agak tidak enak untuk kita terima atau tidak ada nilai menghiburnya untuk kita semua Tapi terima kasih sudah memberi komentar dan mendukung postingan kami ini Dan juga tentunya sudah mendukung keluhan santu kaka untuk menghadapi para re-uploader Jadi saya mau jelaskan, saya mau berterima kasih untuk akun-akun ini yang sudah memberi komentar dan dukungannya di postingan saya tadi Salah satunya ini anak akisah Salah satu cara cepat dapat untung tanpa kerja keras untuk hasil jiplak Itu salah satu komentar yang mendukung Jahat, ini sudah pelanggaran, laporin saja kak Ya mungkin kami tidak akan sampai dilaporin ke pihak kembar Wajib, kita hanya akan mengambil tindakan di media sosial Melaporkan secara ini, bukan melaporkan secara hukum Tapi nanti tidak menutup kemungkinan jika teguran-teguran kami di media sosial tidak diindakan atau sengaja diabaikan Mungkin kita akan ambil jalur itu Ini juga ada Boni Alduri Roring, laporkan Min, mau enak di atas karya orang lain Masih banyak komentar-komentar yang lain Yang mendukung santu kaka, saya ucapkan terima kasih Ada Tedin Sa'i, ada Enggar Samudera, ada Darwan Terima kasih dukungan-dukungannya lewat komentar Ada Rapuna Tapi dibalik semua itu, dibalik komentar-komentar yang mendukung kami Ada juga komentar yang mungkin juga mendukung tapi pemahaman yang berbeda Dan disini saya akan menjelaskan Saya akan jawab untuk yang punya akun Firdaus Muslim Wir Maaf untuk admin tim santu kaka Saya ada pertanyaan menyangkut kejadian seperti ini Mengkopi video santu kaka tanpa izin tentu memang salah Terima kasih Tapi kalau menurut saya, ambil positifnya saja Secara tidak langsung mereka ikut mempromosikan video-video santu kaka Jadi berdampak pula untuk menambah subscriber follower santu kaka Ada lagi Lain hal jika santu kaka sampai dirugikan Tapi saya tidak tahu pastinya seperti apa Kalaupun merugikan santu kaka, semoga masalah-masalah seperti ini Segera terselesaikan Oke, terima kasih atas komentar yang sudah saudara kirim di postingan saya tadi pagi Oke, saya akan jelaskan Kenapa kita kok ada keluhan-keluhan dengan re-upload Re-uploader-re-uploader yang menggunakan konten kami Saya pikir bukan cuma hanya santu kaka, bukan hanya saya Youtuber sekelas Deddy Corbusier Yang sudah punya banyak uang Yang sudah kaya Atau atah halilintar Kalau kontennya kita upload Kita re-upload Apalagi update seperti pemilik akun aslinya Tentu saja Yang di-re-upload itu akan dinonton orang Mereka nikmati Jika konten itu sudah di-upload seperti itu Ter-update full durasi Otomatis Penonton atau calon penonton tidak perlu lagi Ke channel Deddy Corbusier Atau atah halilintar Dia cukup menonton di akun yang tadi Padahal akun tadi bukan akun ori Itu hanya akun re-uploader Jadi sisi positifnya Atau sisi promosi yang Saudara Firdaus tadi bilang Itu dimana Yang berikutnya Masih untuk menjawab Saudara Firdaus Di setiap platform Itu sudah disediakan fitur Tombol bagikan Maupun itu di Youtube Atau di TikTok Ataupun di Facebook Instagram Itu selalu ada fitur bagikan Fitur bagikan Itu adalah Untuk mendukung Konten kreator Yang Anda follow Atau untuk Meminta dukungan kepada orang lain lagi Makanya setiap platform Media sosial selalu Ada yang namanya Tombol bagikan Atau share Itu cara untuk mendukung Konten kreator Share Share video Bagikan Bukan download Lalu di upload Bukan seperti itu Itu tidak ada sisi positifnya Kalaupun ada konten kreator Mendownload Dan mungkin akan di upload Kembali Ya bisa dengan cara Memotong potongan Ataupun bisa dengan cara Menjadikan lagi itu Salah satu konten yang berbeda Misalnya reaction Ataupun Pembahasan tentang Pembuatan konten tersebut Kritikan tentang konten tersebut Itu bisa Dan kita sangat Mentolerir Itulah hal-hal yang kami pikir Membantu Kami sebagai konten kreator Karena konten kami Dijadikan materi juga Di konten mereka Tetapi bukan re-upload Mereka reaction Mereka reaksi Mereka kritik Mereka berikan saran Salah satu cara Mere-upload konten kami Yang saya pikir itu Sangat membantu Tapi kalau download Lalu di upload kembali Tanpa ada tambahan-tambahan sedikit pun Artinya mengupload full Itu sangat-sangat merugikan kami Karena ketika calon penonton Atau penonton sudah menonton video kami Di akun Yang bukan akun kami Tidak mungkin mereka akan Menonton lagi di akun kami Di akun ofisial Pembuat konten Karena apa? Karena disana dia sudah bisa menonton full Tanpa potongan Tanpa hashtag Jadi yang dimaksud dengan sisi positif Mempromosikan konten kami itu Sangat-sangat tidak terdapat Pada tindakan re-upload Ada juga yang bertanya Apa sih bedanya re-upload dengan share? Oke saya jelaskan juga Re-upload Artinya Mengupload kembali Mengupload kembali itu Langkah-langkahnya seperti ini Kita download konten dari Channel ofisialnya Baru kita upload lagi Dengan menggunakan akun kita Itu namanya re-upload Sementara share Bagikan Itu adalah cara yang paling tepat Untuk mendukung channel-channel Kesukaan Anda Kesukaan teman-teman semua Karena dengan Anda membagikan Calon penonton Atau teman-teman Anda Di media sosial Anda Pasti akan menonton Dari sumber Aslinya Sumber Originalnya Bukan dari Akun yang hanya re-upload Jadi Jauh sekali perbedaan antara re-uploader Dengan share Karena share Itu berasal dari akun Asli Atau akun original Sementara re-upload Itu Tidak ada hubungannya lagi Atau lepas kaitannya Dengan Akun Original Membuat konten tersebut Tapi saya tidak akan menyerah Membuat konten Hanya karena tindakan-tindakan seperti ini Karena saya tahu Semua platform Sudah menyediakan fitur Untuk kita mengambil tindakan Atas orang-orang yang Salah menggunakan konten kita Kami akan tetap berkarya Terima kasih untuk yang selalu mendukung Dan kalau boleh Pada kesempatan ini Saya ingin berpesan kepada Teman-teman semua Pendukung Setia Santu Kaka Kalau mungkin teman-teman Menemukan ada Konten-konten kami yang Di re-upload oleh akun Bukan akun ofisial kami Kalau akun ofisial kami Di TikTok itu Yang ini Dan jika ada konten kami Yang di-upload secara full Kami minta bantuannya Untuk Membantu kami Melaporkan Konten-konten tersebut Atau melaporkan Akun-akun tersebut Dan Untuk tidak mendukung Re-uploader ini Sekiranya teman-teman Tidak Men-share Atau membagikan Konten tersebut Dari sumber akun Yang bukan original Itu sangat membantu kami Dan Kami juga mau mempertegas lagi Konten kami yang bisa Di-upload itu Hanya sebatas 20% dari Total durasi Yang kami upload Dan kami minta Konten kami yang di-upload itu Adalah konten Satu minggu Atau satu bulan yang lalu Jangan terlalu update Dengan akun pribadi kami Kalau terlalu update Itu artinya Akan sangat Merugikan kami Dan pada akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Mohon maaf Jika ada salah kata Yang saya ucapkan pada hari ini Mungkin ada Terlihat Tensi Atau apa yang naik Nah tidak ada Kita tidak punya Amara Tapi Untuk kami pertegas lagi Bahwa jika terjadi lagi Tindakan seperti akun-akun Yang kami maksud Tentunya kami akan Mengambil tindakan Dan kami memohon maaf Jika tindakan itu Nanti akan merugikan Akun pribadi Anda Kami sudah Beberapa kali menegur Beberapa kali memposting Untuk tidak melakukan Hal yang sama Berulang-ulang Tapi Sampai saat ini Belum juga di-respon Bahkan Diabaikan Oleh akun Yang itu-itu saja Oke sejauh ini Kami masih mentolerir juga Kami belum mengambil tindakan Semoga tidak terulang Dan saya ucapkan Terima kasih Jika Penyampaian kami ini Tidak diabaikan oleh Teman-teman semua Oke Salam kreator Tetap dukung Santu Kaka Dengan cara Like Comment Follow Subscribe Dan Share Bagikan No re-upload Salam Sportivitas Salam kreator Salam kreator